oke cuy pake sarung tangan dulu set oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya akbar emon dari kota yogyakarta kesempatan malam kali ini saya mau klideh ya ini ya cuy ini udah jam 10 malam dan kebetulan saya sedang ada di area kota nah ini sekalian mau jalan pulang nih sedikit ngelitih ngelitih gitu ya untuk kalian semua ya sebelum kita mulai video pada malam kali ini ya konten malam kali ini kita kumpulin semangatnya dulu cuy yuk 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 semangat 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 kita saksikan dulu pampur berikut ini ciao oke oke semangat sudah terkumpul semuanya bagaimana kabar kalian malam hari kali ini cuy ya ini hari tanggal tanggal 8 ya masih bulan ramadhan ya iyalah baru beberapa hari ini kebetulan saya sedang berada di area kota ya kebetulan ini jalan yang bisa dianggap rawan untuk para pelaku klideh ya ini jalan ini cukup rawan cuy ini adalah jalan kusuman negara ya jalan kusuman negara ini kalau kalian ke arah kanan yaitu jalan veteran nah ini kalau kalian ke kanan jalan veteran dan ini tepatnya di perempatan SGM lampunya hijau nah ini adalah jalan veteran ya kalau ke kanan dan ke utara santu jalan awes saya lupa nah ini jalan kita menuju ke arah perempatan gedong kuning jadi kalau posisi malam hari tepatnya ya lebih malam dari jam 10 ini adalah area-area rawan yang sebaiknya tidak kalian lewati cuy dalam kondisi saat ini ya cuy karena ya kalian tahu sendiri lah kota Jogja sedang banyak-banyaknya kasus klideh ya cuy nah klideh ini sebetulnya ada perbedaan arti cuy kalau klideh jaman dulu sama klideh jaman sekarang itu berbeda ya kalau dulu itu klideh itu kita keluar cari udara segar pelan-pelan gitu ya sambil naik motor biasanya gak pakai helm gitu kita keluar cari makanan, cemilan atau sekedar menghidup udara segar dengan muter-muter gitu ya atau bisa juga nongkrong-nongkrong nah kalau klideh jaman dulu seperti itu tapi setelah setelah beberapa tahun ini arti klideh itu bergeser gitu ya kayaknya jadi semacam ngelimpeh kalau kalian tahu ngelimpeh so lewat ini dalamnya ya toh nah cukup aduh jadi kalau ngelimpeh sekarang itu identik dengan ngelimpeh ngelimpeh itu adalah bergerak pelan-pelan tiba-tiba satset gitu ya nah itu ngelimpeh dari belakang biasanya seperti itu nah sekarang klideh itu jadi kayak gitu cuy nah ini kalau kalian tahu ini adalah jalan JEC jalan menuju JEC blok oh ya perempatan blok oh ini jalannya itu sangat gelap cuy hampir gak ada lampu kalau kalian bisa lihat tuh kelihatan gak lampunya ini gak ada lampu sama sekali cuy ini lampu jalannya gak ada gak tahu ya ini gimana ini kalau dulu setahu saya sini tuh areanya perang tuh sekarang kok lampu-lampunya itu mati gitu loh ini udah lama atau baru aja saya gak tahu karena saya jarang melewati area ini ya kalau malam sebetulnya agak sering cuman ini beberapa lampu kan mati kan kalian bisa lihat itu cuman disana aja nyalakan ini cukup membuat rawan gitu loh kalau kalian tahu ini aduh bahaya ini jalan-jalan bahaya saya kalau udah jam 10 ke atas atau jam setengah 12 ke atas itu kalau lewat area sini jujur aja gak berani padahal ini merupakan jalur terdekat untuk saya pulang ke rumah tapi mengingat kondisi-kondisi sekarang tuh saya lebih baik lewat area kota jadi mending lewat area kota daripada melipir atau melalui jalan-jalan kecil gitu ya nah ini kalau kalian bisa lihat gelap kan ya kota Jogja itu terangnya itu cuman ya kalian bisa lihat kalau kalian jalan sendiri ke kota itu mungkin yang terang cuman beberapa sudut aja entah disengaja dimatikan lampunya atau apa ya saya gak tahu ini intinya kota Jogja itu kalau malam gelap banget cuy gelap-gelap mungkin membatasi ya biarpada gak keluar tapi ya itu malah membuat parno sendiri untuk orang-orang kita yang pulang kerjanya itu malam-malam nah itu sebaiknya gak usah lewat-lewat jalan-jalan yang gelap gitu loh tapi kliteh sendiri itu juga gimana ya kalau dibilang itu agak-agak lucu gitu loh lucunya kenapa karena kelaku kliteh itu orangnya itu rata-rata anak SMP cuy jarang ada yang laku kliteh itu orangnya tua itu jarang cuy hampir gak ada kayak ya rata-rata itu SMP SMA gitu SMA-nya juga baru-baru aja mungkin baru masuk SMA gitu loh entah fenomena apa itu ya aduh tapi memang muka-mukanya itu bikin-bikin orang sengak gitu loh jadi kalau kita lihat tuh jadi emosi sendiri gitu loh pengen sacet gitu loh tapi kan ya kita gak bisa ya menemukan keliteh terus kita hajar gitu kan gak bisa ya kita menyalai aturan hukum kan kalau kayak gitu jadi mau gak mau ya harus diserahkan ke pihak berwajib gitu nah untuk masyarakat Kota Yogyakarta sekarang itu digencarkan dengan ronda ya cuy ya jadi rondanya itu sekarang hampir di tiap-tiap sudut itu ronda itu sekarang giat lagi itu loh kalau dulu sempat mati giat itu apa giat ronda itu sempat mati ini ada apa ini oh sepertinya perbaikan jalan ya kalau gak salah sih ada perbaikan jalan di area jembatan janti ini gak bisa lewat ya oh iya jadi kita harus lewat bawah oh biasanya kalau gak bisa lewat atas gini di bawah biasanya ditutup sih jadi gak bisa masuk ke area kota gitu jalannya biasanya ya gak tau sih nanti kita lihat aja apakah di bawahnya itu ditutup atau enggak nah itu loh cuy yang bikin males itu kayak gitu loh jadi kalau sekarang itu giat rondanya itu udah lebih aktif gitu loh orang-orangnya juga lebih aktif daripada ronda sebelum-sebelumnya ya dikarenakan itu banyak hal-hal yang terjadi kalau udah malam hari nah itu kan di bawah ditutupkan jalannya tuh nah ditutupkan jalannya ini biar pada gak masuk ke area kota gak tau udah sejak kapan itu jalan ditutup ya nah kemarin sempet beberapa kali itu pelaku kliteh sempet ditangkep sama warga ya dan dihajar gitu bagus lah biar jerah gitu loh karena kalau langsung diserahkan ke pihak berwajib kayaknya sih gak kapok ya jadi memang harus dihajar dulu gitu ya gimana ya masyarakat gregetan gitu loh cuy karena udah berkali-kali itu kan menimbulkan korban jiwa ya nyawa loh cuy taruhannya cuy bukan cuma kita sakit atau apa ya tapi udah nyawa taruhannya udah nyawa itu sangat berbahaya sekali kalau di area ini jalan ini agak aman menurut saya aman kalau di area ini mau malem pun aman ini jalan sini enggak enggak berbahaya lebih berbahaya malah yang di kota-kota gitu jalur-jalurnya itu lebih gelap kalau jalan kayak gini rata-rata kan pada kenceng ya jalannya jarang banget ya ada kejadian kalau di area sini nah itu jadi untuk kalian kalau bisa sih enggak usah pulang malam-malam gitu ya kalau memang enggak terdesak gitu tapi ya gimana ya susah juga sih kalau mau ngelarang orang keluar malam itu karena jujur aja kalau malam itu cuacanya atau udaranya itu seger tuh untuk kalian yang bete di rumah itu keluar memang gimana ya cocok sekali gitu loh cuacanya udaranya itu enak kalau keluar malam tuh ya pokoknya seperti itu jadi untuk kalian ya sebisa mungkin enggak usah keluar malam lah untuk saat ini karena memang rawan banget dan anehnya setelah beberapa kali ditangkap itu juga malah pada kayak bergerak gitu lebih gencar gitu loh aduh enggak tahu ini pelakunya itu kayak gimana pada mikirnya itu mikir gimana benar-benar di luar nalar sangat susah ditebak-tebak oke cuy mungkin sampai disini dulu videonya karena ini perjalanan masih jauh tapi enggak tahu ini kenapa cam saya ini layarnya enggak off ini layarnya nyala terus jadi baterainya agak boros dan ini kayak agak panas ini kalau kayak gini ya mungkin kita kiri dulu vlognya sampai disini kita sambung lagi mungkin besok lah ya kalau besok kan hari Sabtu nih enggak tahu ini ada ada acara keluar atau enggak saya oke lampu hijau oke cuy mungkin sampai disini dulu videonya ya nanti takutnya kepanjangan nih saya udah nerocos panjang banget karena memang enggak mau panjang-panjang sih sebetulnya buatnya cuma simple aja oke sampai ketemu lagi di video berikutnya aku bareman dari kota Jogja mohon izin undur diri dulu sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax